Terima kasih ada masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Sodara lantaran kedapatan membawa ganja, seorang pemuda di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi pada Rabu siang. Pelaku mengaku membawa ganja untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan menambah stamina. Imam Hasani, warga desa Candipuro, Wetan, kecamatan Candipuro di Gelandang, Kemapolsek, Pasirian, Kabupaten Lumajang. Setelah ditangkap petugas di Jalan Raya Tegir, Desa Pasirian. Ia ditangkap saat polisi menggelar operasi rutin cipta kondisi di lokasi tersebut. Polisi saat itu mendapati tersangka gugup saat diperiksa. Setelah digeledah, polisi akhirnya menemukan ganja kering yang ditaruh di balik bajunya. Pelaku nekat membawa barang haram tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Ia juga mengaku sudah dua bulan ini mengkonsumsi ganja. Ya cari, bisa buat cari inspirasi itu. Inspirasi apa? Ya cari-cari ide. Kamu sejarah ini kerja apa sih? Ya serabutan bikin-bikin kerajinan. Oh kerajinan? Ya. Apa kerajinan apa? Ya seperti hiasan dinding, lampu dinding. Emang kalau konsumsi ganja bisa muncul inspirasi gitu? Dari tangan tersangka, polisi menyita satu bungkus plastik berisi daun ganja kering dengan berat 6,54 gram. Betul, setelah kita lakukan penangkapan, kemudian kita bawa ke saat narkoba, kemudian jadulkan ke RS Payanggara untuk dilakukan tes urin dan tersangka positif sebagai pengguna atau pemakai narkotika jenis ganja. Selanjutnya pemuda yang baru menikah ini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Pasirian dan terancam hukuman 12 tahun penjara.